Terima kasih ada masih bersama kami dalam seguhan sepijuk berita. Sejumlah persiapan dilakukan Polres Jajaran dalam rangka pengamanan libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Mulai dari pengamanan lokas wisata hingga rekayasa lalu lintas. Polres Magetan bersama Kodim 0804 dan Pemkap Magetan menggelar rapat koordinasi jelang operasi Ketupat Semeru tahun 2023 di Aula Pesat Gatra pada Kamis Siang. Sejumlah skema disiapkan Polres Jajaran dalam rangka melakukan pengamanan libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Beberapa fokus pembahasan soal daerah rawan kemacatan lalu lintas seperti lokasi wisata sarangan, geni langit, dan lainnya. Kewaspadaan juga di jalur-jalur yang rawan longsor dan rawan kecelakaan seperti jalan tembus sarangan Cemorosewu dan Bendotakeran. Persiapan pengamanan kegiatan lembaran ini adalah tangka operasi Ketupat Semeru tahun 2023. Jadi kami berkumpul juga dengan Polres Magetan, Dandim, dan juga strakholder seluruh satuan kita serdain dan tokoh masyarakat yang berkumpul di FKUB dan seluruh lokasi masyarakat bagiannya dan maka upaya persiapan pengamanan libur dan hari daya seperti tahun 2023 ini. Sampai ke dalam rekaise lalu lintas juga beberapa rekaise lalu lintas apabila ada kepadatan lalu lintas, sudah ada rekaise lalu jalan yang akan kita siapkan. Dan juga pesonilnya sekitar 330 ribu front hill yang akan ada di operasi Ketupat Semeru ini berdekat dari Polri, TNI, dan strakholder lainnya. Ada berapa titik black spot? Black spot? Black spot untuk rekaan lintas adalah 5 titik. Rakaan, daerah atas, dan juga di daerah kawadatan. Skema yang disiapkan nantinya diaplikasikan dengan personil gabungan yang diterjunkan di lapangan. Selain kesiapan personil, Polres juga membentuk pos pengamanan dan pos pelayanan di sejumlah lokasi seperti Cemorosewu, kawasan wisata Telaga Sarangan, Maospati, dan Kota Magetan. M. Ramzi, JTV, Magetan.